Kotoran sapi, teman-teman, sebenarnya masuk golongan pupuk kandang dingin yang sebenarnya bisa langsung dipakai. Namun untuk menghindari bibit-bibit penyakit yang berasal dari berbagai macam hijauan rumput dan bibit-bibit rumput untuk bisa menekan pertumbuhan nanti setelah digunakan. Maka perlunya dilakukan fermentasi dan sebenarnya tanpa fermentasi pun kohes sapi ini bisa langsung digunakan. Oke, teman-teman, silakan ikuti proses fermentasi yang akan kami lakukan di Pulau Raguata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat Pulau Raguata. Pada kesempatan sore hari ini, saya baru saja mengambil kotoran hewan, jadi ini adalah tai sapi, teman-teman, yang kita ambil di kandang. Mungkin sekarang lagi banjir kotoran sapinya setelah momen hari raya Idul Adha, teman-teman, banyak tempat-tempat kandang-kandang sapi di sekitar-sekitar jalan-jalan poros. Sapi-sapi yang dijual menjelang hari raya Idul Adha, teman-teman, nah inilah kita mengambil kurang lebih ada dua karun. Kita sudah mengambil dua karun dan kita akan mengolak, kita akan mengolak pada kesempatan hari ini, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, masih banyak kotoran, jadi kita harus membersihkan dari rumput-rumputnya, sisa-sisa makanan di kandang. Jadi perlu saya sampaikan, teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Pulau Raguata, di mana pupuk rada bahwa tai sapi ini, kotoran hewan dari sapi ini adalah salah satu jenis pupuk kandang yang termasuk pupuk kandang yang kategori pupuk dingin, teman-teman. Jadi biar langsung dipakai, dia tidak berpengaruh secara fisik terhadap tanaman. Jadi dia tidak mempengaruhi tanaman seperti pupuk kandang yang lain, seperti tai ayam, tai kambing, itu termasuk pupuk panas, teman-teman. Jadi kalaupun dipakai langsung, dia bisa menyebabkan kematian atau kering pada tanaman yang kita berikan pupuk itu, teman-teman. Namun yang menjadi masalah di sini, teman-teman, karena kita lihat pakan dari sapi ini terlalu bermacam-macam rumput, bukan hijauan-hijauan seperti rumput kajah dan limba-limba jagung, teman-teman. Ini terlalu bermacam-macam rumput-rumput lapangan, teman-teman. Jadi dilakukan nanti setelah menggunakan secara langsung, dia akan tumbuh biji-biji rumputnya dan menjadi gulma yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru lagi di pertanaman. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan melakukan proses fermentasi tujuannya untuk mensterilkan pupuk kandang ini sebelum digunakan. Membebaskan dari segala rumput-rumput, artinya biji-biji rumput yang ada di dalam itu akan menjadi dorman ataupun mati, teman-teman, setelah dilakukan fermentasi dengan suhu-suhu tertentu. Oke, bagaimana prosesnya, teman-teman? Silahkan diikuti video selanjutnya. Jadi, setelah kita bersihkan dari kotoran-kotorannya, teman-teman, ini sudah murni, ini sudah bagus karena dia sudah kering, kondisinya sangat kering, teman-teman. Bahan campuran yang akan kita gunakan adalah sekam mentah, kurang lebih satu bagian, dan kemudian ada kompos daun yang setengah jadi satu bagian. Kita akan campur, baru kita akan fermentasi. Jadi, ini adalah sekam mentah, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah kompos daun, teman-teman. Ini adalah kompos daun yang setengah jadi. Jadi, ini masih setengah lakuk, teman-teman. Kita campur, kita hadung sampai rata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah rata begini, teman-teman, kita akan membuat larutan bioaktifatornya. Jadi, kita akan membuat larutan bioaktifator. Iya, jadi ini adalah mall. Ini adalah mall buah, teman-teman, yang kita sudah siapkan kurang lebih 10 liter. Kita kembali menambahkan molase, teman-teman. Jadi, kurang lebih 5 tubuh potol. Karena ini ada 10 liter, jadi kita gunakan molase 5 tubuh potol ini. Karena molasenya juga sudah dicairkan, sudah diencerkan, teman-teman. Selanjutnya, kita gunakan mikroba dari jenis nompak, teman-teman. Jadi, kita tetap tambahkan mikroba. 5 tubuh potol juga. Supaya prosesnya nanti lebih cepat, dan lebih kuat mikroorganisme yang merombak di dalam bahan organik ini. Dan ini adalah, apa, mol dari nasi basi, yang sudah diolah sedemikian rupa, teman-teman. Dan sangat bagus. Kita gunakan juga 5 tubuh potol. Ini semua dalam 10 liter air, teman-teman. Jadi, kita aduk seperti ini, teman-teman. Sambil menunggu kurang lebih 5 menit, sebelumnya kita ratakan dulu ini. Kita ratakan bahan yang mau dipermentasi ini, teman-teman. Ratakan seperti ini. Jadi, ini adalah mol, bioaktifator. Teman-teman, kita gunakan mol, kemudian dicampur dengan M4. Setelah kurang lebih beberapa menit, kita siram di bagian permukaan dari bahan yang mau dipermentasi ini. Jadi, seperti ini, teman-teman. Terima kasih. 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 Nasi yang sudah dicairkan. Kita gunakan juga disini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton